Kita dinginkan suasana dengan rekomendasi makan siang hari ini. Ada sayur lode? Mungkin sudah biasa. Tapi kalau sayur lode legendaris dan diincar penikmat kuliner, wah ini pasti berbeda. Berikut kuliner Jawa Timur yang bisa menjadi referensi makan siang Anda. Ini dia sayur lode legendaris dari Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Berada di Dusun Kapas, Desa Dukuh, Lopo, Peterongan, warung nasi lodeh Mbok Semah yang berdiri sejak tahun 80-an tak pernah sepi pembeli. Nasi lodeh Mbok Semah sebenarnya tidak jauh berbeda dengan nasi lodeh warung lainnya. Bahan sayurannya pun sama menggunakan nangka muda atau rebung, ditambah dengan sambal goreng tahu dan irisan daging sapi. Namun di warung ini, nasi lodeh disajikan bukan di atas piring, melainkan menggunakan pincuk daun pisang. Kroses masak nasinya pun menggunakan kayu bakar dan dikukus dengan kukusan bambu, sehingga memiliki cita rasa sedap yang khas. Tradisional, sedap ya. Namanya sedap pakai bau pisang, kempalnya itu, bu. Menurut anak Mbok Semah, warung nasi lodeh pincuk ini dirintis oleh Mbok Asmah yang kemudian dikenal dengan nama Semah mulai 1980. Meski usianya telah mencapai 97 tahun, Mbok Semah sesekali terlihat membantu anak-anaknya berjualan. Warung nasi lodeh Mbok Semah biasa buka mulai pukul 4 sore dan pukul 8 malam sudah tutup. Dalam sehari, sekitar 500 porsi bisa habis terjual.